Dari total 35 unit bas yang dimiliki Pemprog Bali, kini 25 bas Transarbagita sudah tidak beroperasi sejak awal tahun 2018. Bus Transarbagita ini mangkrak di halaman depan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ironisnya bus tersebut kini dalam kondisi rusak dan perlu banyak perbaikan. Minimnya biaya operasional yang mencapai 13 miliar rupiah menjadi penyebab mangkraknya puluhan bus milik Pemprog Bali ini. Tingginya biaya operasional dan minimnya masyarakat yang menggunakan modal transportasi umum tersebut membuat pemerintah mengurangi biaya operasional menjadi 4 miliar. Kini hanya terdapat 10 unit bus Transarbagita yang masih beroperasi dan terbagi dalam 2 koridor. Yakni koridor 1 yang menghubungkan Kota Denpasar dengan Garuda Wisnu Kencana, serta koridor 2 yang menghubungkan Batu Bulan dengan Nusa 2. Karena biaya kami dipotong di tahun 2018, kami dengan terpaksa tidak menjalankan bus ini. Yang semulanya di koridor 2, 15, bus besar di koridor 1, 10, bus medium. Nah, oleh karena kebijakan demikian sehingga bus ini kami perhentikan. Berkaitan dengan itu, dengan diperhentikan otomatis kami juga pemeliharaannya kami hentikan. Dan kami sudah ajukan permohonan ke Pak Sekda, Pak Gubernur oleh Pak Sekda bahwa rencana 15 yang dulu digunakan di koridor 2, Batu Bulan ke Nusa 2, kami rencana lelak. Karena 15 bus besar itu sudah menjadi milik pemerintah daerah. Pada awal perencanaan, bus Transarbagita memiliki 17 koridor yang terkoneksi dan menghubungkan 4 kabupaten kota di Bali, yakni Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Modal transportasi umum ini dinilai dapat mengurai kemacetan di Pulau Bali yang kian mengkhawatirkan. Terima kasih telah menonton!